Halo Aquarius, selamat datang di channel Intuisi Miss M. Aquarius ini adalah bacaan umum general reading untuk kamu di perjalanan Februari 2022. Kemungkinan-kemungkinan energi apa yang akan ketangkap di general reading kita kali ini. Sesuaikan sun moon ascendant kehidupan kamu, kondisi kamu masing-masing ya Aquarius. Karena ini tidak akan bisa resonate untuk semua Aquarius. Energinya kolektif dan ini bisa vice versa. Bisa terbolak-balik juga. Jadi be wise, jangan lupa di like, kemudian di share ke semua sosial media. Ambil yang resonate-nya saja dan lupakan yang belum resonate berarti disini memang bukan Aquarius kamu yang ketarik. Mungkin Aquarius yang lain. Aquarius, jangan lupa dibantu untuk like dan subscribe serta share bacaan-bacaan seputar cinta ada di Tarot Miss M. Bacaan, kalau bacaan berdasarkan hari lahir ada di Ninkini Wai. Di akhir video ini sudah kita sisipkan ya. Kita sudah suggest, tinggal klik saja. Mau personal reading? Bisa. Untuk personal reading berbayar. Jadi saya masih belum melakukan program free. Karena kalau free itu, saya butuh waktu juga kan guys ya. Kemudian saya juga butuh energi untuk menarik energi kamu. Kayak gitu. Jadi ada paket-paket berbayar yang bisa kamu pilih. Untuk personal reading. Aquarius. Aquarius. Februari 2022. Aquarius. Companionship. Companionship. Companionship ini sebentar. Ada seseorang yang membutuhkan kamu sih. Membutuhkan kehadiran kamu di Februari ini Aquarius. Kamu sangat dibutuhkan. Buat nemenin dia. Buat hadir dalam kehidupan seseorang. Di sini saya merasakan. Persahabatan ya. Mungkin ini teman kamu, sahabat kamu, keluarga kamu. Kamu dibutuhkan untuk menemani seseorang di sini. Untuk melengkapi dia. Kita coba lihat energinya secara keseluruhan ya. Secara umum ya. Kartu ini dijelaskan seperti apa. Kehidupan Aquarius. Untuk menjelaskan kartu. Companionship. Aquarius. Februari 2022. Ada Eight of Cups. Ada Six of Pentacles. Dan ada Seven of Wands. Di sini ada Six of Swords. Orang terdekat kamu saya rasa di sini ada yang lagi butuh bantuan ya. Di sini ada orang terdekat kamu yang lagi butuh bantuan. Ada orang terdekat kamu yang mencari kamu. Di sini saya lihat. Enggak tahu kenapa kok dia itu mencari kamu. Itu energinya seperti itu ya. Yang bisa membantu dia di posisi masalah ini adalah hanya kamu. Dan dia ini sahabat dari atau keluarga atau mungkin orang dekat kamu yang datangnya dari jauh. Tidak satu kota dengan kamu karena di sini ada Six of Swords. Nyeberang laut loh. Bayangkan. Ini cukup mendadak. Dia tiba-tiba datang. Karena di sini ada Eight of Wands. Nah. Dia gak ada ngabarin dulu jauh-jauh hari. Mungkin dia datang ini ketika sudah dekat sama kamu. Misalnya kamu ada di kota A. Dia ada di kota Z misalnya. Dia ngabarin kamu itu ketika dia udah nyampe di B nih. Udah tinggal selangkah lagi dekat sama kamu. Dia baru ngabarin. Jadi kedatangannya ini cukup tiba-tiba. Dia kena masalah besar. Dia butuh bantuan kamu. Dia nyari kamu. Hanya kamu yang bisa ngebantu dia. Dia ngerasanya begitu ya. Hanya kamu yang bisa ngebantu dia. Dan di sini ada Seven of Wands. Di sini saya merasakan ya sebisa mungkin kamu akan membantu dia. Di sini saya rasakan sebisa mungkin kamu akan mencoba untuk membantu dia. Membantu seseorang yang mendatangi kamu ini. Oke Aquarius. Kita lihat detailnya seperti apa. Apakah ini adalah tentang bisnis usaha pekerjaan kamu. Apakah ini tentang relationship kamu. Atau mungkin bisa jadi tentang keuangan kamu. Aquarius. Februari 2022. Kita lihat. Ada Six of Wands. Kemudian disini ada Ace of Wands. Dan ada Five of Cups. Enam kartu lagi kita coba keluarkan dari sini ya. The Hierofen. Knight of Cups. Three of Cups. The Devil. Ten of Swords. Dan The Magician. Kita lihat the bottom of the deck kita punya apa. Ada Nine of Swords. Oke. Aquarius. Dari sisi bisnis, pekerjaan, karir. Saya rasa kamu ada kesuksesan di sini ya. Kamu ada keberhasilan. Kamu ini memang saya lihat orangnya cukup overthinking. Karena di sini ada Nine of Swords juga. Tetapi kamu cukup menikmati pencapaian. Dari apa yang kamu pikirkan. Dari overthinking kamu ini membuahkan hasil. Hasilnya apa? Kesuksesan pencapaian. Di sini saya lihat. Pekerjaan selalu ada. Ya. Pekerjaan selalu ada. Tetapi di sini diingatkan supaya kamu lebih berhati-hati dalam menentukan langkah. Dalam mengerjakan sesuatu kamu harus ekstra hati-hati. Karena saya melihat di sini ada Five of Cups. Mungkin kamu ada sekali waktu. Ada momen di mana kamu nyesel karena kamu salah perhitungan. Kamu salah langkah. Peluang atau kamu nggak bisa ngerjain pekerjaan ini dengan baik. Mungkin karena kamu banyak pikiran juga. Stress. Kamu nggak cuma mikirin pekerjaan aja. Tapi memikirkan hal yang lain. Di sini ada pekerjaan. Ada satu momen yang kamu nggak bisa selesaikan dengan baik. Jadi kamu nyesel nih. Kamu udah ngelewatin peluang ini. Oke. Tapi sebenarnya dari sisi tingkat kesuksesan overall bagus. Kamu mendapatkan apa yang kamu perjuangkan ya. Mungkin promosi. Mungkin kalau kamu selesia penjualan kamu meningkat. Kamu banyak dikenal orang. Kayak gitu. Ini dari pekerjaannya. Tapi ada satu momen. Kamu akan gagal. Kamu mengalami situasi yang membuat kamu menyesali itu. Tetapi jangan khawatir meskipun di sini Five of Cups itu adalah energi penyesalan. Masih ada sesuatu atau masih ada peluang yang bisa kamu selamatkan. Dari sisi pekerjaan, karir, atau bisnis. Ya. Usaha juga. Kalau kita bicara ke hubungan. Hubungan ini ada untuk yang couple. Saya melihat ini ada hubungan dengan kelembagaan ya. Legalitas ya. Kantor urusan agama, pengadilan. Hubungan ini sepertinya energinya. Energinya. Kamu lagi overthinking. Kamu lagi benar-benar terkuras pikiranmu. Untuk menyelesaikan ini. Saya melihat hubungan ini terbuka dengan hubungan yang lain. Maksudnya ada cinta segitiga di sini yang saya rasakan. Dan cinta segitiga ini cukup mengancam keberlangsungan pernikahan. Atau keberlangsungan legalitas antara kamu dengan pasangan kamu. Apalagi di sini ada energi six of swords. Move on. Kamu ingin menyelesaikan. Kamu seperti ingin meninggalkan. Itu yang saya rasakan. Karena di sini ada hubungan cinta segitiga yang cukup mengganggu perasaan kamu. Night of cups. Cukup menyinggung perasaan kamu. Cukup menguras perasaan kamu. Menyakiti kamu. Saya rasa ya. Di sini maka ada energi meninggalkan. Ada energi meninggalkan. Kamu sih ada upaya atau berusaha bertahan juga. Karena di sini ada seven of wands ya. Saya lihat. Kamu berusaha bertahan. Kamu memikirkan juga. Tapi setelah kamu memikirkan. Kayaknya kamu sudah memutuskan untuk. Ya sudah selesai aja. Move on aja. Membuka lembaran baru aja. Ada energi eight of cups juga. Meninggalkan situasi ini. Itu untuk yang berpasangan. Sementara kalau untuk Aquarius yang single. Yang single ini saya merasakan. Kamu akan ada perayaan ya. Ada perayaan saya kira. Untuk yang single. Ini bisa jadi. Tiba-tiba ada orang yang datang ngelamar kamu. Karena night of cups ini adalah energi seseorang yang datang. Datang tiba-tiba terus dia kayaknya sih ngelamar kamu ya. Dia datangnya dari jauh nih. Dari seberang mungkin. Dia datang nemuin kamu. Udah gak mau lagi banyak cangcingcung. Banyak cap-cup-cup. Tapi langsung deh kita nikah. Atau langsung deh kita. Apa namanya. Tunangan gitu. Ada perayaan di sini. Ada pesta saya lihat. Ada pesta. Tapi orang ini datang bukan berarti tanpa persiapan ya. Dia sudah mempersiapkan. Jadi dia sudah menyiapkan seserahannya. Dia sudah menyiapkan. Apa-apa yang keperluan untuk ngelamar. Kayak gitu. Apa-apa keperluan yang untuk ngelamar kamu. Itu udah disiapin. Oke. Baiklah. Masih dipertimbangkan juga. Ada yang mempertimbangkan juga. Ada yang mikir juga. Diterima gak ya. Diterima gak. Tapi pada akhirnya memang ada perayaan sih. Ada perayaan yang saya lihat di situ. Oke. Bagaimana dengan sisi finansial kamu. Finansial kamu ini akan banyak godaan. Akan banyak sekali pengeluaran. Faktornya campur. Ada eksternal. Ada internal. Dari dalam diri kamu sendiri. Kamu pengen ini itu. Ini itu. Tapi juga ada faktor eksternal yang datangnya dari orang lain. Mungkin ini agak sedikit drop ya. Keuangan kamu Aquarius. Di Februari ini. Karena ada 10 of sword juga. Tapi meskipun ada 10 of sword. Kamu masih bisa bangkit lagi. Masih bisa bangkit lagi. Ada hal-hal yang bisa kamu upayakan. Untuk bisa menormalkan kembali. Atau menstabilkan kembali keuangan kamu di sini. Oke. Apabila memang ini terkait dengan seseorang yang datang dari jauh. Kemudian meminta bantuan sama kamu. Bisa jadi. Ini terkait dengan keuangan. Dia meminta bantuan kamu dari sisi duit. Dari sisi keuangan. Dia udah gak tau lagi kepada siapa harus meminta bantuan. Dan mintanya sama kamu. Minta bantuannya sama kamu. Dan saya lihat kamu akan membantu dia memang. Maka di sini ada the devil. Ada 10 of sword. Cukup menggoyahkan finansial kamu nih. Tetapi finansial kamu bisa membaik lagi. Karena apa? Karena di sini ada potensi. Ada manifestasi. Ini akan baik lagi. Mungkin bisa di akhir Februari. Atau mungkin di bulan depan. Kamu sudah bisa memanifestasikan. Menyeimbangkan lagi. Kondisi keuangan kamu. Ya memang ini. Bisa saya bilang. Cukup mempengaruhi kondisi keuangan kamu ya. Secara finansial. Kamu terseok-seok. Tapi kayaknya kamu gak keberatan gitu loh. Kamu tuh gak keberatan untuk melakukan ini. Karena ada the magician. Kamu tahu kamu akan baik lagi secara keuangan. Secara finansial. Kamu akan fine gitu. Oke. Kita lihat. Final message untuk Aquarius. Di Februari ini. Tentang perjalanan kehidupan Aquarius. Aquarius Februari. Ada message apa lagi. Kita lihat. Oke. It is progressing well now. Jadi akan bagus. Progress. Berkembang ya. Dan search for joy. Stay agile. Yang terakhir. Di sini. Go inwards. Develop in vision. Aquarius saya rasa apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu upayakan. Ini akan berkembang dengan baik ya. Kalau kamu di Februari ini ada bacaan kesulitan keuangan. Kamu akan bisa memperbaikinya. Kamu akan bisa survive di sini. Asal kamu tetap enjoy. Bisa mencari peluang. Tetap gesit. Tetap. Apa ya. Happy. Meskipun kamu membantu orang lain. Ini tetap kamu lakukan dengan happy. Kamu tetap bahagia. Kayak gitu. Dan kamu tidak bosan untuk mencari peluang-peluang baru untuk bisa kamu kembangkan. Entah itu terkait pekerjaan. Asmara hubungan. Atau keuangan finansial kamu. Oke Aquarius. Semoga kamu suka dengan bacaan ini. Silahkan di like. Kemudian di share ke semua sosial media yang kamu miliki. Dan kita ketemu lagi di energi selanjutnya. Selamat menikmati.